Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pojok pena dimanapun Anda berada. Kembali bertemu lagi bersama saya, Anggung Fatur, dalam episode checklist, cerita eksklusif seputar misteri. Kali ini kita akan mencoba mengungkap sebuah kisah nyata yang cukup menarik terkait dengan penampakan putri ular. Kita simak video selanjutnya. Pak Indra ini adalah warga Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sendangwan, Kabupaten Maja Lengka. Kebetulan kita hadir ke studio pojok pena. Setelah kita sempat mengworek-worek channel kami, Ternyata beliau memiliki sebuah kisah yang cukup menarik. Baik, Pak Indra, biar tidak teman-teman pojok pena tidak terlalu lama menunggu, kisahnya seperti apa nih yang akan menunggu? Jadi begini, Pak. Tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan 1, 2018. Pada saat itu emang posisi saya lagi di luar rumah. Di luar rumah itu lagi di luar kota? Di luar kota lah, disini lagi di luar kota. Dan saya pulang, pulang malam, istri saya bilang, katanya ada kedatangan sosok ular. Emang sih ularnya tidak terlalu besar. Berarti ada ular masuk ke rumah atau ke rumah? Ke rumah, jadi dari atas. Oh, dari bat-tiba jatuh? Di bat-tiba jatuh. Nah, kan istilahnya ketakutan kan istri saya, kan? Saya yang tidak ada suami, gitu kan. Nah, udah itu, istri saya membuang, Pak. Mengusir lah. Iya, mengusirnya. Tapi istilahnya tidak dimati. Cuma dibuang. Perasaan istri saya kan cuma lah itu ular biasa, gitu kan. Saya pun seperti itu awalnya, kan? Nah, setelah itu berselang berapa hari, 3 harian, kecepatan malam Jumat, ya. Memang sih posisi saya ketakutnya lagi melemah, Pak. Oh, dalam tanda kutip lagi kolek, gitu ya? Iya, seperti itu. Dan saat itu, setelah di sholat maghrib, habis cikirlah, habis ngaji, tiba-tiba saya kedatangan sosok, ya awalnya berbentuk ular. Saya juga kaget, gitu. Nah, lama-kelamaan dia berubah wujud, Pak. Berubah? Berubah. Jadi apa tuh, kira-kira? Kalau ini, Pak, jadi kayak putri. Oh, jadi kayak sosok perempuan, lah, gitu. Bergaung putih, pokoknya gak ada lah di sini, Pak. Istilahnya di alam-isni alam yang nyata itu gak ada, sebetulnya. Cantik, ya cantik banget. Iya, iya. Mungkin tiba-tiba ular tersebut berubah menjadi sosok putri yang sangat cantik, mungkin ya? Yang belum pernah melihat. Belum pernah melihat, saya, Pak. Istilahnya di dunia nyata. Pakaiannya? Soalnya gaun putih semua. Putih. Kepalanya ada mahkotanya. Hingga ada permatangan. Oh, kayak putri-putri kajian juga. Saya juga heran, kaget. Sambil ketakutan, lah, istilahnya. Apakah saya ini mimpi, apa bukan. Tapi itu nyata? Tapi itu nyata. Misalnya berkomunikasi dengan saya, gitu. Nah, setelah itu dia... Nah, komunikasinya seperti apa, gitu? Nah, jadi dia komunikasi sama saya, berbicara sama saya, begini. Kamu mau hidupnya enak, Pak? Oh. Kenapa? Bisa bilang seperti itu, kamu, gitu. Pertanyaan saya, kan? Saya kasihan sama kamu. Jadi si sosok tersebut tiba-tiba ngajak komunikasi? Tiba-tiba dihadapan seperti ini? Atau gimana posisinya? Jadi, posisinya di kamar, Pak. Oh. Saya lagi duduk, ya, biasanya di... Habis jikri tadi ya? Habis duduk, tiba-tiba dihadapan saya. Tadi terus duduk berhadapan, terus ditanya, Nah, ngapain kamu kesini, gitu kan? Katanya, kalau kamu pengen hidup bahagia, Pengen enak, mahar saya. Nah, seperti itu. Saya juga bingung, apa maksudnya, gitu kan? Ini dia bilang mahar ke saya, gitu kan? Otomatis kan saya bingung, kaget. Terus kepikiran lah, istilahnya, Pak, ya. Nah, habis itu, besok-besok berat... Habis tadi ngomong begitu, dia langsung menghilang, atau gimana? Langsung menghilang, Pak. Langsung menghilang. Nah, habis itu saya belum berbicara, Belum ngomong sama istri saya. Belum cerita, belum. Jadi, saya... Udah beberapa hari lah, saya bilang jujur. Saya kedatangan sosok seperti ini. Istri kaget, Pak. Iya lah, pasti ya. Apalagi ganjil. Nah, iya. Jadi, kata istri saya, Saya udah jujur, udah bilang. Katanya, yaudah. Kita panggil Pak Ustadz aja. Nah, jadi setelah itu, Saya berbicara sama istri saya. Nah, setelah itu, istri saya bilang ke saya. Saya kan jujur, saya gak bisa tidur. Oh, selamat tinggal. Selamat tinggal, sih. Gak bisa tidur, Pak. Ya, terbayang terus tergambang. Saya memikirkan, ada apa ini, gitu. Saya juga aneh lah. Nah, kata istri saya, Ya udah. Kita panggil Pak Ustadz aja. Dan, besoknya saya manggil. Manggil Pak Ustadz itu yang datang. Nah, jadi... Berarti, karena penasaran dengan hal-hal misis tadi, Ustri menyadankan mengundang Pak Ustadz, Adanya diundanglah. Undang, besoknya itu, kan. Iya, besoknya. Terus gimana tuh? Jadi, saya bilang seadanya ya, Ke Pak Ustadz. Menceritakanlah semuanya. Menceritakanlah semuanya. Nah, jadi, Pak Ustadz bisa... Berdoa mungkin ya. Di rukiah gak rupiah ya? Di rukiah. Hasilnya rumah tuh di rukiah semua. Kata Pak Ustadz, bilangnya, Iya, ada sosok itu yang datang. Nah, jadi saya penasaran. Yang dimaksud mahar sama dia itu seperti apa. Begitu, kan. Nah, jadi, saya bilang ke Pak Ustadz, Istilahnya, Apa sih itu yang dimaksudnya mahar itu? Menyuruh ke Pak Ustadz. Untuk... Mengungkaplah. Mengungkaplah. Sepertanya ya. Nah, istilahnya udah di rukiah. Rumah udah di rukiah. Di media sih, Pak. Jadi, istilahnya dipanggil. Terjadilah dialog. Dialog. Berkomunikasi. Yang dimaksud mahar, Kata sosok seperti itu. Kata Pak Ustadz. Jadi, Apa ya? Jadi, saya itu harus, Misalnya bertapa. Oh. Syaratnya harus bertapa. Harusnya bertapa. Di mana itu bertapanya? Ya, jauhlah dari rumah saya. Cuman saya tahu tempatnya. Jadi, bertapa itu, Mintanya tiga hari, tiga malam. Syaratnya? Dengan posisi seperti apa? Gimana? Dengan posisi ya, Tidak kayak orang yang bertapa-biasa. Bertapa-biasa. Tidak pakai? Tidak pakai baju. Saya sudah pakai baju. Setelah bertapa, Dia bilang, Komunikasi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz nanya dulu. Kedianya. Maksud dan tujuan, Mau ngapain? Gitu kan. Oh iya. Suka sama saya, Pak. Oh, sosok tersebut. Iya. Katanya kan, Emang di posisi di rumah saya itu, Jalannya lah, Bagaimana itu? Maksudnya, Sering. Sering lewat. Sering lewat. Sering lewat. Sering lewat. Sering lewat. Sosok-sosok seperti itu. Nah, Habis itu jadi, Dia bilangnya seperti ini. Kalau kamu sudah mediasi, Kuda sudah bertapa, Nanti kamu bakal istilahnya, Nanti dapat sesuatu. Dapat sesuatu. Dapat apa tuh? Jadi dia bilang, Dapat sisik. Di bawah yang saya dudukin, Atas batu, Nanti dia kasih sisik yang berbentuk emas. Nanti akan ada sisik, Tapi berbentuk emas. Bisa jadi uang. Bisa jadi kaya. Bisa jadi kaya. Tapi ada syaratnya. Oh, ada syaratnya lagi? Tidak. Jadi, Syaratnya itu, Saya harus menyediain kamar khusus. Buat dia bersama saya. Ritual. Ritual. Terus setelah itu? Jadi setelah itu, Dia minta, Setiap malam Jumat, Saya harus tidur sama dia. Kalau istilahnya saya, Gimana ya? Iman saya melemah, Istilahnya saya, Ketaruan saya melemah, Bisa aja. Bisa jadi. Cuma, Saya masih ingat, Istilahnya, Ke Allah yang Maha Kuasa Pak ya, Yang mempunyai segalanya, Saya mencoba untuk, Istilahnya, Kalau bahasa menjauh, Menjauh, Istilahnya kan. Tidak terlalu memikirkan. Ya kan gini ya, Pada dasarnya kan, Setiap yang namanya jin dan setan, Mungkin setan ya, Setan itu kan tugasnya dalam, Koda manusia, Mengganggu manusia, Menjurumuskan manusia, Mungkin ini salah satu upaya mereka, Untuk menjurumuskan, Seperti itu. Bapak, Supaya tergelincir, Dan Allah, Alhamdulillah, Tanya Allah masih memberikan, Tergelincir kekuatan iman, Tapi setelah jikir itu, Dia datang, Tapi dalam bentuk yang lain ya, Yang lain, Hanya suara saja, Seperti apa itu? Jadi suaranya, Saya, Ya, Berdesis, Berdesis, Ya, Berdesis itu tiga kali, Di samping saya, Dan perasaan saya, Saya lagi jikir, Seolah-olah, Badan saya semua, Dilimit sama dia, Bahkan katanya, Anda sampai datang-dekatan? Iya, Bahkan saya, Habis itu, Ketak datang semua, Badan dia dulu, Dia, Datang lagi Pak, Jadi, Datang juga ya? Istilahnya, Berkomunisi sama Pak Ustaznya itu, Saya gak bakal mengganggu, Oh, Alhamdulillah, Nah, Tapi, Syaratnya ada, Ada syaratnya juga, Apa itu? Saya, Kata, Sosok-sosok itu, Mau memberi hadiah, Terus, Kata Pak Ustaz, Ada, Ada ujungnya enggak, Istilah memberikan hadiah, Cuma-cuma, Apa, Karena ada maunya, Terus, Berkomunikasi, Kata sosok, Betulnya, Bilangnya, Tidak ada, Ini, Dia bilang, Mau memberikan hadiah kepada saya, Saya juga belum tahu, Seperti apa hadiahnya, Gitu kan, Nah, Kata saya ke Pak Ustaz, Pak, Tolong dong, Gitu, Istilahnya, Penasaran, Penasaran, Tolong dong, Cari juga, Seperti apa itu, Dia mau kasih hadiah kepada saya, Jadi dicari Pak, Itu enggak hari itunya, Oh, Enggak malam itu, Jadi, Besoknya, Jadi, Nunggu waktu yang tepat, Jadi, Si Pak Ustaz datang lagi ke rumah saya, Langsung ke tempat yang dituju, Berarti tempat yang disuruh bertapa itu, Iya, Dicari-dicari, Memang dapat, Ada, Apa itu Pak Ustaz? Jadi sosoknya itu, Batu, Oh, Batu, Batu, Batu Bikit lah, Batu Bikit, Tapi berbentuk, Sisip, Sisip ular, Ada batunya, Sampai sekarang? Ada, Ada, Di bawah enggak Pak, Sekarang enggak dibawah, Oh, Kalau bisa nanti, Saya minta, Pak Ustaz, Boleh, Itu ada dua Pak, Komunikasi dua? Jadi yang satu, Berbentuk, Memang sisip ular, Jelas itu sisip ular, Yang satunya itu, Putih, Tapi ada, Kayak, Busur Panah, Ada mahkota, Oh, Di dalam, Batu ini, Putih, Bagus itu, Dan sekarang disimpan, Setelah, Kejadian itu, Sampai sekarang, Gimana, Masih ada gangguan, Gimana? Setelah, Diberesin, Setelah, Saya minta, Tolong ke, Beresin rumah saya, Bersihin rumah saya semua, Sama keluarga saya, Takutnya kan, Berepek atau, Berepek, Apa gitu kan, Jadi, Sampai, Di Rukiah rumah semua, Abis itu, Alhamdulillah, Tapi ada, Ada lagi pak, Ada lagi, Setelah apa? Jadi, Anehnya, Saya kan, Lagi mengandung, Oh iya, Yang saya anehkan, Di USG, Itu, Apa, Kosong, Pas, Dilihat di komputer, USG, Di klinik, Itu, Janin itu, Enggak ada pak, Padahal perut, Perut, Terang besar, Saya tuh, Bingung, Kok bisa, Kok bisa seperti ini kan, Saya, Merasa aneh, Kan, Kok bisa gitu, Di USG, Kandungan, Istri saya, Kosong, Emang sih, Kata dokter itu, Enggak menakut-nakutin pak ya, Katanya, Hamil anggur, Oh iya, Bisa jadi, Dari segi medis, Mungkin, Terus saja ya, Katanya, Sperma, Tidak baik, Seperti itu, Tapi, Saya masih penasaran, Jadi, Saya mengundang, Mapa Raji lah, Hasilnya, Jadi dukun, Oh iya, Bidang bayi, Bidang bayi, Bidang bayi, Istri saya, Dipijit ya, Dukun perut, Ada pak, Oh dari hasil, Dari hasil, Apa namanya, Oleh, Bidang bayi, Bidang bayi, Bidang bayi, Itu ada, Bapak Raji itu ada, Itu ada, Itu kan, Tambah bingungan, Iya, USG tidak ada, Tapi, Perut membesar, Dipegang, Enggak ada, Masih penasaran, Jadi, Pas malam itunya, Saya enggak nunggu-nunggu besok, Bapak enggak, Pas malam itu, Saya mengundang lagi pak ustad, Pak ustad yang dulu, Rumah itu, Saya panggil lagi, Pas lagi diruki lah, Emang posisi istri saya, Pingsan pak, Jadi ada reaksi, Saya juga kaget, Kok, Jadi seperti ini lagi, Gitu kan, Saya udah mikirnya, Sudah mikirnya, Asik aneh banget, Masa sih, Istilahnya kan, Yang dulu, Datang lagi, Gitu kan, Jadi, Udah, Sama pak ustad, Dirukiah, Ternyata, Saya nanya ke pak ustad, Pak, Gimana, Gitu kan, Ada yang mengganggu, Ada yang menghalangi pak, Yang anehnya lagi, Udah, Istrinya udah diobatin, Udah dirukiah, Itu istrinya saya keluar darah pak, Pendarahan, Pendarahan, Awalnya enggak ada, Enggak ada pendarahan, Pas udah dirukiah itu, Tiba-tiba pendarahan, Lebih panik lagi pak, Saya tuh, Aduh, Gimana ini kan, Nah, Abis itu, Keluar dah pendarahan, Istri saya, Gitu kan, Kata pak ustad kan, Bilangnya, Emang ada yang menghalangi, Kandungannya, Saya udah mikir begini, Mudah-mudahan, Udah, Rukiah, Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, Dan akhirnya, Emang bukan, Kejeki saya, Mungkin pak, Gitu, Kalau ini, Bahasa keguguran lah, Gitu kan, Keluar darah, Keluar darah, Jadi, Udah, Itu semua, Kayak, Rumah sakit, Jadi, Diambil, Di bersih, Seperti itu pak, Sangat menarik, Sahabat, Projok Vena, Cerita, Kisah nyatanya ini, Mungkin, Kalau dari, Penjelasan, Pak Indra ini, Bisa ditarik, Kesimpulan, Atau benda merahnya, Yang pertama, Ingatlah, Bahwa, Kita, Jangan, Mau, Dihasut oleh, Setan, Karena, Setan itu, Sifatnya akan, Menisakkan, Yang kedua, Kita, Jangan tergiur, Dengan, Iming-iming, Harta, Apalagi, Dalam bentuk, Pesugian, Dan lain-lainnya, Karena, Yakinlah, Anda ingin kaya, Atau anda, Kunci satu adalah, Bekerja dan berdoa, Mintalah kepada Allah SWT, Karena Allah itu, Akan mengagulkan, Semua doa-doa kita, Jadi, Mungkin, Bagi, Sahabat semua, Di, Di mana pun ada berada, Kita bisa petik, Hikmah dan pelajarannya, Yang pertama adalah, Yang mungkin satu, Kita harus, Sebagai seorang muslim, Harus mempertebal, Keimanan, Dan ketakuan kita, Yang kedua, Tadi, Jangan mudah tergiur, Terhasutan, Terhasutan syaitan, Karena sesungguhnya, Kalau kita melakukan, Yang tersebut sudah, Termasuk musik, Dan musik itu, Salah satu dosa besar, Yang tidak akan terampung, Yang ketika mungkin, Kita bisa ambil pelajaran, Bahwa, Kekuatan doa itu, Sangat, Sangat, Luar biasa, Jadi, Dimanapun, Kapanpun, Dan, Mau apapun, Sebaiknya, Diawali dengan doa, Baik, Terima kasih, Terima kasih, Di studio kami, Kapan-kapan, Kita bisa, Memulikas lagi, Dengan cerita, Yang lainnya, Untuk sahabat, Pocok Pena, Terima kasih, Di lain topik, Wahidaya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sebelumnya, Sekarang, Sedang marak-marak, Orang-orang isang, Berhubungan dengan jind, Itu, Biarkan, Tidak usah banyak, Dipikirkan, Itu sudah ada di Quran, Jadi, Jangan aneh, Tugas kita, Cuma menghindarinya saja, Quran Surah ke-72, Ayat, Ke-6, Quran Surah ke-72, Al-Jind, Ayat yang ke-6, Masya Allah, Sungguh, Ada sementara kalangan manusia, Yang berkolaborasi, Minta bantuan kepada jin, Dalam mengentaskan persoalannya, Namun, Ternyata, Jin itu, Tidak membawa solusi, Melainkan, Hanya kesengsaraan semata, Ingat betul ini ya, Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, Minta bantuan dalam kehidupannya, Awas, Kata Quran, Perhatikan betul, Kata Quran, Jin itu tidak akan memberikan solusi, Hanya mengundang masalah, Jangan lupa, Share, Comment, Like, Dan subscribe, Pojok Pena,